Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi Dalam pertemuan ke-7 Sebelum kita mulai Mari kita baca doa dulu paswalah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman kita masih ingat Kuliah pertemuan ke-6 itu adalah Menyusun silabus Nomor 1 sampai nomor 8 Kita lihat hasil kita kemarin Pertemuan ke-6 Langkah 1 sampai langkah 8 Untuk nyusun silabus Pertama adalah Ngisi identitas maple Ini yang warna kuning Yang 2 adalah ini kita ngisi KI Oke KI Atau komponen isi inti Langkah ketiga kita Ngisi Malatiri pokok Langkah ketiga Langkah 4 adalah kita ngisi KD KI 3 Langkah ke-5 Kita ngisi KD KI 4 Ini yang warna kuning Langkah ke-6 Kita ngisi KD KI 1 Ini warna kuning ini Langkah ke-7 Kita ngisi KD KI 2 Udah kenap kadernya Baru kita ngisi Langkah ke-8 Kita mindah Alokasi waktu Dari LK 4 Dan LK 5 Kita LK 3 Kita mindah Alokasi waktu Dari Promise Atau Prota LK 3 Jadi Udah bisa Nah Hari ini Kita akan lanjutkan Pertemuan Kuliah ke-7 Untuk langkah ke-9 Dalam Mengisun Silabus Apa Hari yang kita Lakukan Adalah Teman-teman Saya beri waktu Satu minggu Setara Mendiri Ini harus bisa Ngisi Kolom 4 Adalah Kegiatan Pembelajaran Sientifik Di kolom 4 Kegiatan Pembelajaran Sientifik Berberhasis HAT PGA GLS IT Dengan Dan 4C Ini harus bisa Hari ini Tercerita adalah Hana Ngisi Yang warna kuning ini Hana Ngisi Mengawati Untuk Menanya Ini yang Minggu depan lagi Untuk Mulai Informasi Masih Minggu depan lagi Untuk Mengkomunikasi Minggu depan lagi Jadi Hari ini Sampai waktu Satu minggu Hanya Nulis Kegiatan Pembelajaran Untuk Langkah pertama Pembelajaran Sientifik Adalah Mengamati Untuk Bisa Ini Saya Buatkan Ada Lima Cara Ada Lima Cara Menuju Kegiatan Pembelajaran Berbasis Sientifik Ada LK 81 92 93 94 95 Ini Kita Coba Selamban Satu Itu Kepertama Harus Bisa Paham Bahwa Satu Matur Pokok Itu Adalah Terdiri Dari K3 I3 KD K4 KD I1 KD I2 Ini Adalah Satu Paket Jadi Tidak Boleh Minggu Ini Ngajar KD K1 Minggu Depan Ngajar KD K2 Minggu Dan Lagi Ngajar K3 Minggu Lagi Ngajar KD K4 Ini Boleh Ini Satu Paket Satu Paket Akan Disambahkan Oleh Guru Dalam Ini Harus TK Paham Bahwa Kegiatan Pembelajaran Dalam K13 Ada Dua Yang Pertama Adalah Kegiatan Pembelajaran Tidak Langsung Ini Khusus KI1 KI2 Ini Adalah KD KI1 Adalah Sikap Sebenarnya KD KI2 Adalah Sikap Sosial Ini Adalah Memerai Pembelajaran Tidak Langsung Artinya Apa Ini Ketelatan Pembelajaran Tiap Hari Ini Adalah Tiap Hari Sebelum Mengacar Itu Adalah Harus Baca Doa Terus Menyapa Teman Dengan Salam Jadi Ini Harus Ini Harus Dikuatkan Bahwa Ini Siap Ketemu Harus Ini Ada Ada KI1 Ada KI2 Ini Adalah Pembelajaran Tidak Selur Yang Dua Adalah Pembelajaran Langsung Ini Adalah Untuk KI KD KI3 Aspek Penguatuan KD KI4 Adalah Aspek Kementerian Ini Harus Pakai Langsung Sampaikan Di Dalam Kelas Jadi Langsung Ada Materinya Kalau Ini Kalau KTKI1 KTKI2 Tidak Ada Materinya Sikap Yang Dibiasakan Tiap Hari Di Sekolah Atau Di Luar Sekolah Atau Di Budialkan Di Sekolah Ini Untuk Pembelajaran Langsung Untuk KTKI3 Dan KTKI4 Ini Ada Ada Pembelajaran Signific Ini Ada Pembelajaran Tempatik Ada Pembelajaran Discuss Learning Untuk Teman-teman Ini Saya awali Dengan Pembelajaran Sientifik Apa Yang dimaksud Dengan Pembelajaran Sientifik Ini Mari kita Bajar Ini Ada Ada Lima Langkah Langkah Pertama Dalam Pembelajaran Sientifik Itu Adalah Mengamati Yang Ini Mengamati Langkah Dua Adalah Menanya Langkah KTKI3 Adalah Mengumpulkan Informasi Langkah KTKI4 Adalah Mengasosiasi Langkah Kelima Adalah Lima Adalah Mengkomunikasi Ini Ada Lima Langkah Dalam Pembelajaran Melalui Pendekatan Sientifik Kita Hari ini Hanya Fokus Ke Mengamati Apa Rambu-rambunya Ini Rambu-rambu Adalah Mengamati Itu Di Dalamnya Ada Lima Ini Selesai Dengan Penemen Diput Ada Lima Yang Pertama Adalah Siswa Siswi Membaca Terus Mendengar Menimak Melihat Menonton Ini adalah Kanta kunci Dalam Mengamati Dalam konteks K13 Jadi Membaca Apa Ini adalah Kegiatan Yang Masuk Kita Mengapati Mendengar Apa Ini Masuk Kegiatan Mengamati Menyimak Melihat Menur Ini ada Lima Ini Masuk Kedumain Mengamati Dalam konteks Sientifik Sientifik K13 Bukan Dalam konteks Lainnya Mengamati Ini Dilakukan Oleh Situasi Sesara Meniri Tidak Boleh Diwakilkan Terus Apa tugas Guru Tugas Guru Adalah Memfasilitasi Apa yang Akan Dibaca Apa yang Akan Diniar Apa yang Akan Disimak Apa yang Akan Dilihat Apa yang Akan Ditantang Ini Tugas Guru Ini Mungkin Itu Rambu Rambu Kita Akan Nulis Kegiatan Pembelajaran Berbasis Sientifik Untuk Langkah Pertama Untuk Langkah Dua Menanya Ini Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Kesebilan Setelah UTS Jadi Teman-teman Minggu depan Kita UTS Bahannya Adalah Mohon Dipelajari Isi Dari Video Satu Sampai Video Ketujuh Mohon Dipelajari Semuanya Untuk Ujian OTS Yang Dua Adalah Untuk Ujian OTS Adalah Semuanya Harus Ngirim Tegas LK Satu LK Dua LK Tiga LK Empat Sampai LK Lima Sampai Rambu Rambu Mengamati Ini Harus Selesai Jika Nanti Ada Yang Tidak Lelus Sampai LK Lima Pada Poin Mengamati Maka Tidak Boleh Ikut Pelajaran Materi Ke Sembilan Ini Menanya Lalu Ketiga Langkah Ketiga Dalam Perbelajaran Sientifik Ini Kita Bahas Pertemuan Ke Sepuluh Rambu Rambu Mengamukkan Data Ini Akan Kita Bahas Pertemuan Ke Semuluh Terus Rambu Rambu Mengaksesai Sebagai Langkah Keempat Dari Pembelajaran Sientifik Ini Akan Kita Bahas Pada Kuliah Pertemuan Ke Semuluh Langkah Terakhir Dari Pembelajaran Sientifik Yaitu Mengkomunikasikan Yaitu Kita Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Ke Dua Belas Jadi Hari ini Kita Hanya Bahas Rambu Rambu Untuk Mengamati Yang Langkah Sebelan Tiga Langkah Sebelan Satu Kita Harus Paham Logika Pembelajaran K Tiga Belas Sebelan Dua Kita Harus Paham Pendekatan Sientifik Sebelan Tiga Kita Harus Paham Tentangan Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0 Ada Ada Lima Tentangan Pertama Adalah PPK Ini Dua Adalah GRS Tiga Adalah IDD 4 Adalah HOT Yang Lima Adalah 4C Ini Adalah Tantangan APAT 21 Di Era Revolusi Ini 4.0 Nah Ini 93 Nah Untuk Lebih Paham Apa Tantangan Itu Adalah Kita Baca Selain Begut Untuk HOT Ini Adalah Ketenampelangan Berpikir Tingkat Ingi Ini Adalah Masuk Kedari Tantangan Abad 21 Itu Harus Bisa Mengalahkan Siswa Untuk Berpikir Levelnya Adalah Level D4 Kelima D6 Jadi Tidak Boleh Nanti Ada Menjelaskan Menyebutkan Ini Level Satu Jadi Nanti HOT Ini Adalah Tantangan Abad 21 Kita Diharapkan Bisa Mengarakan Siswa Itu Bisa Berpikir Tingkat Tinggi Jadi Mulai Ada Andes Sejata Mulai Ada Evolusi Mulai Ada Kreasi Ini Adalah T4 T5 T6 Ini Adakah Kita Belajar Lebih Lanjut Di Indikator Dalam Menyusun RPV Ini Tahun Depan Kita Ketemu Lagi Dalam Matagulah RPV Terus Yang Berkira Tantangan Adalah BPK BPK Itu Adalah Penguatan Pementerikan Kater Ini Ada Lima Poin Yang Kita Taui BPK Itu Yang Pertama Adalah Nilai Regis Ini Terakhir Dengan KI 1 Aspek Seperti Ini Ada Nasionalis Ada Mendiri Ada Kota Lonsong Ada Integrasi Ini Masuk Semuanya Ini Sudah Masuk Ke KDKI 1 KDKI 2 Itu Untuk Mendukung Berhasilnya Program PPK Atau Penguatan Pendidikan Kater Terus GNKS Apa Itu GNS Adalah Gerakan Literasi Sekolah Ini Ada 6 Pertama Kita Arahkan Untuk Siswa Siswi Itu Ada Literasi Ini Untuk Ngajar Yang Baut Ini Literasi Usia Dini Bersi Manjang Membadan Terus Melukis Menggambar Menghitung Itu Adalah Kata Kunci Usia Dini Yang Dua Adalah Literasi Jatar Ini Masuk Ke SD MSCB Ini Sudah Masuk Ke Dasar Siswa Harus Punya Buku Siswa Guru Sebanyak Buku Guru Ini Terlebahan Yang Tiga Adalah Perpus Takaan Ini Tataan Kita Kita Harus Punya Perpus Di Sekolah Untuk Nambah Sebuah Ajar Yang Empat Terlebih 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 Teknologi Yang Ini Sudah Masuk Ke Kita Semua Teknologi Baik HP Maupun Computer Maupun Laptop Ini Sudah Sudah Semuanya Guru Insya Allah Sudah Banyak Lima Adalah Terlebih Media Sosial Jadi Ini Adalah Perkaitan Dengan Marks Sosial Jadi Ada Via Ada Email Ada Google Coursroom Ada Learning Ini Ini adalah Media Literasi Kita Bisa Belajar Dari Google 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 Sekolah Ini Ada Semua Jadi Media Sebagai Sember Belajar Enam Adalah Realisasi Visual Ini Sudah Kita Harus Punya Di Di rumah Kita Harus Punya HP Harus Punya Kamera Harus Punya Wifi Untuk Akses Sember Belajar Tidak Hanya Dari Buku Jadi Bisa Dari Jalanan Internet Ini Gerakan Literasi Sekolah Terus Ini Tantangan Berita Adalah IGT Ini Ini Alis Bisa Kita Mengiring Sesuai Sesuai Kita Untuk Untuk Skill Pertama Skill Ini Informasi Jadi Ini Ini Alis Banyak DVD Filter Alis Banyak Televisi Alis Banyak Internet Boleh Pakat Datang Atau Wifi Ini Boleh Atau Radio Ini Bisa Juga Sebagai Sumber Informasi Kita Dapat Ilmu Dari Radio Dari TV Dari Internet Terus Kemudian Ada IT Ini Ada Komunikasi Ini Kita Harus Punya Alat Komunikasi Seperti Email Telefon HP Aplikasi VR Aplikasi Lainnya Ini Kita Harus Punya Nah Ini Untuk Untuk Kombinasi Antara Guru Siswa Bisa Mulai VR Atau Wanya Yang Berarti Teknologi Ini Dia For For Inisilo Ini Kita Harus Punya Lepop Sebagai Sumber Belajar Sebagai Skillnya Jadi Sesuai Sesuai Harus Punya Skill Bisa Bisa Buka Bisa Nulis Bisa Akses Melalui Laptop Jadi Ada Juga Robotika Bisa Ada Juga Aplikasi Alat MP3 Pada Itu Harus Punya Juga MP4 Itu Pakai DVD Ini Ini Skill Ini Harus Dikuasai Oleh Siswa Era Era 4.0 Yang Berkira Tantangan Adalah 4C Ini Adalah Ada Komunikasi Ini Ini Pakai HP Pakai Telepon Pakai WA Pakai Google Meet Pakai Learning Pakai Zoom Ini Harus Bisa Kalau Tidak Bisa Kita Akan Ditiga Oleh Zaman Ini Adalah Critical Seeking Ini Adalah Kita Harus Kritis Harus Kritik Harus Bisa Nyalahsi Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Baik Harus Kita Tidak Boleh Terhanut Dalam IT Jadi Kita Harus Bisa Filter Mana Yang Baik Mana Yang Kurang Baik Kita Harus Memberikan Kritikan Yang Tiga Adalah Kita Harus Kolaborasi Jadi Antara Guru Antara Seseorang Antara Orang Tua Itu Harus Saling Mendekong Untuk Mutu Anak Anak Kita Yang Empat Adalah Kreatif Ini Guru Harus Kreatif Agar Seseorang Seseorang Itu Tidak Geno Ini Adalah Tantangan Era Point Point Zero Ini Ini Adalah Laki Ada Pembelajaran Active Learning Ini Ada 101 Bisa Di Akses Di Purpose Kita Ada Buku Milainya Mel Sebenen Ini Ada 101 Untung Ajar Biar Anak Tidak Situ Ini Adalah Tantangan Kita Menghadapi Era Revolusi Indonesia For Point Zero Nah Teman-teman Kita Masuk Ke Langkah 94 Ini Harus Menjawabkan Material Pokok Menjadi Sub-sub Pokok Bahasan Dari Dan Cari Sember Yang Palit Kedemuan Kedemuan Letakkan Materi Sub-bahasan Tersebut Sebagai Opset Kegiatan Pembelajaran Sientifik Satu Adalah Mengamati Kemudian Kegiatan Dengan Tantangan Pembelajaran Era Revolusi Berbasis Hot Piga IDD Dengan Part C Nah Ini Saya Buatkan Kolom Ini Sudah Saya Share Ke Teman-teman Untuk Nisi Saya Beri Contoh Ini Materi Pokok Adalah Ini Sakat Pitrah Ini Saya Dapatkan Menjadi Sub-sub Bahasan Pertama Adalah Apa yang Harus dikatai Inilah Pemerintahan Dan Sarat Wajib Sakat Ini Masuk Ke Materi Konsep Ini Lihat LK1 Ini Lihat LK1 Itu Ada 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 Empat Jenis Materi LK1 Kita Lihat LK1 LK1 Ya Kita Lihat LK1 Contoh LK1 Ya Ini Ada Contoh LK1 Itu Ada Terkagian Antara SKL Dengan KI KD Nah Ini Saya Cari Dulu Ini LK LK1 LK1 Ya LK1 Kita Dari LK1 Keterakan Antara Ini 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 Ada Ada LK1 Ini Ada Faktual Ada Konsep Ada Podesul Ada Metacognitive Ini Mati Faktah Itu Contohnya Adalah Saya Lahir Di Pondoroko Itu Faktah Faktah Nabi Muhammad Lahir Di Faktah Itu Faktah Rumah Saya Warna Adalah Hidam Ini Faktah Sakat Itu Pakai Beras Dua Dua Kilos Nah Ini Faktah Beras Itu Ada Faktah Sakat Adalah Ini Adalah Konsep Tata Tara Bayar Sakat Itu Adalah Procedur Hikmah Sakat Itulah Materi Meta Kognitif Nah Ini Adalah Ada Empat Ya Ini Kita Letakkan Disini Nah Ini Materi Pengertian Ini Masuk Konsep Jemah Itu Masuk Ke Mita Ukuran Sakat Itu Adalah Konsep Delapan Delapan Orang Yang Berat Mendapatkan Sakat Itu Adalah Faktah Kalau Definisi Miskin Adalah Ini Adalah Konsep Fakir Ini Adalah Konsep Ibu Nusapil Adalah Konsep Ambil Ambil Itu Adalah Konsep Nami Orangnya Adalah Fakta Ini Cara Membagi Sakat Itu Adalah Prosesor Nah Ini Mas-masin Ini Teman-teman Sudah Menemukan Maldedepokok Sejak LK2 Sampai LK5 Ini Sudah Ngankongi Maldedepokok Sesuai Dengan Tegas Mas-masin Nah Ini Ini harus Link 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 Ini Ini Link Pakai Ini Link Ke Youtube Boleh Link Ke Tech Dunia Boleh Ke Youtube Boleh Ke Narnia Nani Jambanya Nani Assalamualaikum Sobat Yubit Sekarang Ribuan Video Selam Di Hari Disini Boleh Anda Miliki Mau Hubungkan Sekarang Kami Tunggu Ya Serba Serbi Ramadhan Bagian Ketiga Zakat Fitrah Zakat Fitrah Merupakan Zakat Yang Wajib Ditunaikan Setelah Menyelesaikan Ramadhan Ini Ini adalah Apa Udah Bailing Ini Bailing Ini Bailing Ini semua Bailing Bailing Ke Youtube Boleh Bailing Ke 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 Tech Boleh Ini Semuanya Bailing Ya Ini Bailing Karena Kita Dirit Untuk GLS Baik IT Nah Langkah Ketiga Adalah Ini Kita Buat Sekenarayu Untuk Mengamati Ini Yang Ini Langkah Pertama Dalam Konteks Pembelajaran Sientifik Ini Ada Sekenar Lo Boleh Sesuai Sesuai Setuai Mendiri Membaca Terus Ini Ada Menyimak Ini Ada Laki Melihat Jadi Kita Laki Kepertama Panduannya Ada Lima Ya Jangan Lupa Ada Lima Ini Membaca Mendengar Menyimak Melihat Dan Menonton Ini Ini Belih Salah satu Tidak Boleh Belih Dua Belih Satu Ya Apa Menjah Apa Mendengar Apa Menyimak Apa Melihat Apa Menonton Ini Teman-teman Sebagai Guru Dan Bisa Melih Salah Satu Secara Dengan Materi Yang Akan Dibulajari Nah Ini Setelah itu Kita Ini 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 Saya Buat Sekarang Satu Mendiri Sesuatu Sesuatu Mendiri Membaca Pengertikan Sakat Dairil Sarat Kur'an Ini Ya Di Di Buku Siswa Mapel Pikih Kelas 5 MI Tahun 2019 Laman D Ini Saya Klik Ini Akan Mujur Buku Pikih Ini Adalah Kegiatan Pembelajaran By GLS By IT Ini Kan Ada Lul Buku Bukih Mb Kelas Semua Kelas Ini Ini Tinggal Lul Ini Harus Ditulis Ini Nah Ini Bukunya Baca Buku Saya Buat Sekarang Kedua Ini Saya Milih Menyimak Siswa Siswi Setara Mandiri Menyimak Video Nah Kalau Ini Baca Adalah Buku Ini Baca Buku Baca Buku Baca Buku Buku Baca Buku Kalau Ini Menyimak Video Nah Ini Menyimak Video Ini Saya Klik Menyimak Video Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang Ribuan Menyimak Video Ini Menyimak Video Yang Lain Adalah Menyimak Video Yang Ini Dibenak Video Agar Anak-anak Kita Faham Donasi Da'wah Yufit Yuk Berikan Amal Jaya Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam Ukuran Zakat Fitrah Dari Abdullah Bin Umar R. Beliau Mengatakan Nah Ini Ini Semuanya Adalah Piling Jadi Menyimak Video 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 Pilih Salah Ya Ini Ini Adalah Menyimak Video Yang Tiga Adalah Ini Saya Buat Sekenar Yang Tiga Ini Menyimak Video Melalui Layar CTD Di Ada Layar Ada Laptop Ya Ini Delapan Kelas Nah Ini Yang Tiga Saya Buat Sekenar Yuk Lihat Kalau Yang Pertama Adalah Membaca Beku Yang Dua Adalah Menyimak Video Yang Tiga Adalah Melihat Poster Gambar Ini Bisa Nah Ini Kita Klik Ini Akan Muncul Gambar Ini Pembelajaran Di Era Di Era 4 Point 0 Ini Ada Gambar Nah Ini Teman-teman Harus Bisa Nah Ini Sudah Selesai Langkah Empat Adalah Ini Ada Media Apa Ini Ada Media Apa Yang Digokan Ini Adalah Youtube Terus Ini Ada Buku Ini Ada Laptop Ada Jaringan Ini Ada Publish Ada SDT Ini SDT Nah Yang Terakhir Adalah Ada Muatan Muatan Pembelajaran Ini Ini DC Ini Yang Kena Ini Ini Mandiri Ini Kena Ini Kena Ini Adalah Dikasih Warna Ini Kena Ini Mandiri Ini Jadi Dipilih Mana Yang Kena Nah Ini Untuk Bahan Nanti Dalam Menusun RPP Ya Tahun Depan Ketemu Saya Lagi Untuk Menusun RP Itu Ada Ada Kolom Muatan Pembelajaran Di Era Revolusi Indonesia For Insuruna Udah Selesai Teman Teman Kita Tinggal Ngopi Tinggal Milih Ini Ada 95 Tinggal Milih Mana Yang Yang Tetap Ini Pilih Mana Yang Tetap Ini Saya Milih Nomor 2 Ini Ada Form Seriapus Ada Udah Lengkap Ini Ini Adalah Mengamati Saya Milih Yang 2 Selesai 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 Menyimak Video Nah Ini Sudah Selesai Jadi Milih 1 Tidak Boleh 2 Milih 1 Apakah Membaca Apa Menyimak Apa Menihat Apa Mendengar Atau Menonton Ini Pilih Selesai Sudah Selesai Nah Ini Selesai Selesai Ini Disisi Buku Sesuai Mabel BG Lengnya Terus Youtubenya Terus Laptop Internet Selesai Ini Ditulis Semua Di Kolom Ini Kolom 4 Dalam Kolom 7 Harus Disi Secara Bersamaan Nah Untuk Menanya Ini Akan Gede Kabas Setelah OTS Jadi Untuk Teman-teman 10 OTS Ini Harus Selesai Sampai Sampai Mana Sampai Langkah Mengamati Alhamdulillah Selesai Semoga Bisa Saya Share Video Ini Dengan Matarina Kekisi Kita Tutup Dengan Bahasa Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi NIF